hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini next yang kemarin ya yang pengukuran coil yang mati ini pengukuran coil yang masih hidup di kejang super nih kap pakai kapasitor dalamnya jadi ada tiga Hai ke kaki ya Hai di kita ukur dari B ke plus itu resistornya ya hai hai ke plus Hai ini resistornya di 2,8 Ohm ya ini resistor di dalam tabung lalu plus dan minyak kita ukur Hai dan minyak ketemu 3,7 Ohm ini plus dan min bolak-balik sama aja Hai terus yang kemarin enggak ada yang di kabel e-coil yang mati ada di bersama tegangan tegangan tinggi ini plus tak pasang ke tegangan tinggi tengah Hai nah ini ada 13,25 kilo ohm ini baru ada kalau kemarin kan tidak ada tidak terdetek tahanannya ini ada 13,25 kilo ohm kalau min sama tengah-tengah kita coba ukur juga Hai sama 13,25 ini 26 ya tapi yang sesuai ukuran memang plus sama yang tengah yang harus diukur Hai lalu kita coba cek lagi plus dan min Hai di 3,8 ohm Hai di 3,8 ohm lalu resistornya B sama plus Hai 2,8 ohm ini 2,8 atau 2,7 ohm ini dia kita tiga kaki yang kemarin kan dua kaki yang tidak ada di plus sama yang tengah tidak terhubung Hai di dipastikan koilnya rusak ya berumur ya oke sekian dulu tentang pengukuran koil yang masih masih bagus ya masih bisa dipakai di semuanya harus ada tahanannya ya eh semoga kabar manfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh